Intro Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, Redi Roni Galar rapat secara virtual dengan Gubernur Sulawesi Selatan Membahas proses percepatan pendanaan penanganan COVID-19 Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah melalui rapat koordinasi pengawasan daerah akuntabilitas percepatan penanganan COVID-19 Sesulsel bersama jajaran Forkopimda Sulsel dan Koordinator dan Supervisi Pencegahan dari KPK Wilayah Delapan Menegaskan realokasi dan anggaran untuk penanganan COVID-19 Baik di daerah maupun provinsi menerapkan prinsip akuntabilitas dengan pendampingan langsung dari inspektorat dan juga kejaksaan Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara, Redi Roni, mengatakan Untuk penggunaan anggaran dana COVID-19 di Toraja Utara Mulai dari awal hingga pada akhir penanganan COVID-19 Akan diawasi oleh pengawas internal pemerintah daerah melalui inspektorat Inti dapat ini kan dapat koordinasi pengawasan dalam rangka percepatan penanganan dana COVID-19 Jadi tadi Pak Gubernur sudah melakukan pernyanjian kerjasama dengan Kajati Sulsel Intinya ialah bagaimana supaya seluruh anggaran yang dikeluarkan oleh Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten, Kota itu Dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundangan dalam rangka kaitan pembelanjaan daripada dana COVID yang dikeluarkan Nah yang ditekaskan disini bagaimana sejak perencanaan, pelaksanaan dan sampai pada akhir dari kegiatan ini Itu dibawa bimbingan, pendampingan oleh APIP, 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 Pemeriksaan internal pemerintahan, pengawasan internal pemerintah Yaitu inspektorat, kalau di provinsi, inspektorat provinsi, kalau kita inspektorat kabupaten Bersama dengan kejaksaan negeri masing-masing Dan itu di kabupaten kita sudah melakukan juga sejak masih bulan Marep yang lalu sudah ada MOU Dengan Kajari kita disini Selain untuk internal kita, pemerintahan internal, inspektor itu sudah menugaskan seluruh auditornya Untuk melakukan validasi atau verifikasi setiap dana yang dikeluarkan dan pertanggung jawaban Nah supaya seluruh penggunaan anggaran itu baik untuk kesehatan, penanganan dampak ekonomi Kemudian penanganan sosial ya yang sembako itu betul-betul sesuai dengan peruntukannya Tidak ada markup, tidak ada salah sasaran Dan itulah intinya tadi yang disampaikan oleh Pak Goro dan seluruh Pangdam, Kapolda, Kajati, BKPT Dan juga namanya koordinator KPK, Pak Daniel Patra